Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan Selamat datang kembali dalam pembelajaran bahasa Arab Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran bahasa Arab dalam video ini InsyaAllah kita akan membahas tentang Almarofiku waladawatil madorosiyah artinya fasilitas dan peralatan sekolah nanti di dalamnya kita akan mengetahui beberapa fasilitas dan peralatan yang ada sekitar kita ketika di sekolah sebenarnya banyak ya banyak dari fasilitas dan peralatan yang memang hadir di sekitar kita ketika di sekolah tapi nanti yang akan kita ketahui hanya beberapa saja mengingat untuk mempersingkat video untuk mempersingkat video kemudian juga agar kita bisa lebih maksimal dalam memahami dan mempelajari tema kita kali ini oke pada tema kita dan video ini kompetensi dasarnya yaitu memahami lafal bunyi huruf kata frasa dan kalimat bahasa arab yang berkaitan dengan at-tarifu at-tarifu bin nafsi kita dan peralatan yang berada di sekitar kita yang memang sering kita jumpai dan ada di dekat kita terutama yang diberikan oleh sekolah tentunya karena berkaitan dengan sekolah yang akan kita bahas oke kita lihat ada apa saja kalian bisa mengikuti apa yang kalian dengar kalian bisa mengikutinya di dalam hati untuk pengucapan seperti apa nanti kalian bisa ikuti setelah ibu mengucapkannya ya oke sekarang kita masuk pada almarofikul madorosiyah artinya fasilitas sekolah ada apa saja yang diberikan oleh sekolah tentunya fasilitas yang bisa menunjang kita dan dalam proses belajar mengajar salah satunya yaitu malabun baik kalian bisa ikuti setelah ibu bacakan contoh cara pengucapannya ya silahkan kalian ikuti malabun ok sekali lagi malabun kemudian yang kedua maktabatun coba ulangi maktabatun oke yang ketiga falslun falslun coba ulangi falslun oke kalian bisa mengetahui arti dari kosa kata tersebut sudah ibu berikan di bawah ya sudah ibu berikan di bawah ya itu beserta tulisan latinnya malabun artinya apa oke dari gambar itu menunjukkan sebuah lapangan sekolah kemudian yang kedua kemudian yang kedua maktabatun itu adalah perpustakaan kemudian yang ketiga falslun itu artinya yang ditunjukkan oleh gambar tersebut adalah kelas oke seperti itu ya tiga kosa kata di awal yaitu lapangan perpustakaan dan kelas kita ulangi dalam bahasa Arabnya malabun maktabatun dan falslun oke lanjut tiga lagi maktabun coba diulangi maktabun oke lanjut kursiun kursiun ulangi satu lagi saburotun saburotun ya seperti yang tadi kalian bisa tahu artinya dari gambar yang ditunjukkan yaitu maktabun artinya meja kemudian kursiun artinya kursi dan saburotun itu adalah papan tulis oke ini adalah enam fasilitas yang ibu pilih yang memang fungsinya untuk proses pembelajaran atau untuk proses belajar-mengajar ketika di sekolah salah satunya kan kita pasti belajar di dalam ruangan kelas kemudian kita menulis di atas meja kemudian guru memberikan penjelasan pada papan tulis atau ketika istirahat anak-anak pergi ke perpustakaan atau bermain di lapangannya semua fasilitas yang ibu ambil itu yang memang urgent seperti itu ya oke itu adalah enam fasilitas yang bisa kalian ketahui sebenarnya banyak tapi kita ambil yang penting dari yang yang terpenting dari yang penting artinya fasilitas yang ada di sekolah semuanya itu adalah penting baik selanjutnya adalah al-adawah tulmadurasi ya yaitu peralatan sekolah kalau tadi kita mengetahui tentang fasilitas sekolah sekarang kita mengetahui tentang peralatan sekolah ini adalah peralatan yang wajib untuk para siswa miliki yang sering dibawa karena memang itu adalah salah satu penunjang untuk mereka melaksanakan proses belajar ada apa saja pertama mimsahatun coba diulangi mimsahatun olamun coba diulangi olamun kemudian terakhir mistorotun coba diulangi mistorotun oke kalian bisa mengetahui artinya dari gambar yang ditunjukkan mimsahatun disitu gambarnya apa penghapus kemudian olamun gambarnya apa pulpen dan yang terakhir mistorotun artinya apa penggaris oke itu adalah barang-barang atau peralatan yang memang wajib dimiliki oleh para siswa oke selanjutnya peralatan yang harus dimiliki oleh siswa atau peserta didik adalah hakibatun coba diulangi hakibatun kemudian kitabun coba diulangi kitabun miakoklamatun coba diulangi miakoklamatun oke itu adalah peralatan yang memang harus dimiliki oleh siswa selain tadi ada pulpen penghapus penggaris dan ini buku tas dan kotak pensil nah ini adalah bagaimana kita menyambungkan kosa kata tadi atau mempraktekan kosa kata tadi pada sebuah kalimat yang sempurna supaya lebih indah jadi di depannya kita berikan kata tunjuk kata tunjuk dalam bahasa Arab itu sebenarnya ada dua yang pertama untuk menunjukkan benda yang jauh dan yang kedua untuk menunjukkan benda yang dekat kalian bisa perhatikan ya kalau yang dekat itu ada dua kata tunjuk pertama hadha dan yang kedua hadihi bedanya itu satu untuk laki-laki dan yang satunya untuk perempuan sekarang cara membedakannya maksudnya seperti ini bukan jenis kelamin dari benda tersebut laki-laki atau perempuan karena tidak ada ya maksudnya adalah tulisan Arab yang menunjukkan laki-laki atau perempuan gitu maksudnya apa sih bu? oke perhatikan kosa kata yang tadi tadi kan kita sudah mengetahui enam ya enam fasilitas kemudian enam peralatan nah dari tulisannya dari tulisannya kalian bisa ketahui bahwa tulisan tersebut perempuan atau laki-laki dari huruf terakhir ibu tekankan ya dari huruf terakhir kalau huruf terakhirnya ada tak bulat seperti yang ibu garis seperti yang ada tanda garis tak tak bulat itu artinya perempuan maka kata tunjuk yang dipakai adalah hewi seperti itu kalau huruf terakhirnya tidak ada tak bulat maka dia adalah jenis tulisan untuk laki-laki maka kata tunjuk yang dipakai adalah seperti itu tapi itu untuk kata tunjuk dekat kalau kata tunjuk yang jauh itu contohnya kan begitu ya kalau kita mau nunjuk dan barangnya atau bendanya jauh pastikan kita ngomong itu sama ini pun ada dua galika dan tilka yang satu menunjukkan laki-laki dan yang kedua menunjukkan perempuan itu pun sama perhatikan tulisan dari huruf terakhirnya kalau huruf terakhirnya tak bulat itu maka dia perempuan maka gunakan tilka itu ya contoh mimsahatun kalau kita mau menunjuk bahwa penggaris itu jauh itu peng maaf itu penghapus maka kita gunakan tilka mimsahatun kalau bu kalau ini penghapus berarti kan dekat tuh barangnya maka pakainya hadihi mimsahatun seperti itu bisa dipahami oke kita coba lihat bentuk lengkapnya seperti ini faslun tadi artinya apa kelas bukan kelasnya yang laki-laki atau perempuan tapi jenis daripada tulisannya faslun huruf terakhirnya apa coba lam bukan tak bulatkan berarti dia laki-laki maka dia memakai kata tunjuk yang laki-laki juga pilihannya ada dua hadha atau zalika kalau kelas itu dekat maka kita gunakan hadha tapi kalau kelas itu jauh maka kita gunakan zalika seperti itu bisa dipahami sampai sini atau satu lagi ketika jenis daripada tulisan itu adalah perempuan contohnya maktabatun huruf terakhirnya apa tak bulatkan maka dia jenisnya adalah perempuan pasangkan dengan kata tunjuk yang perempuan juga ada dua kan hadhi dan tilka ini tinggal kalian tentukan kalau kalian menunjuk bendanya jauh maka pakainya tilka maktabatun tapi kalau kata tunjuk yang kita gunakan itu dekat maka gunakan hadhi maktabatun seperti itu oke mudah-mudahan bisa dipahami ya selesai video kali ini terima kasih sudah menyimak dan melihat sampai selesai mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di video selanjutnya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ilaliko selamat menikmati selamat menikmati